Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa crypto dan di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Sri Rahma katanya minta dibahas untuk EOS kita akan bahas ya sebelumnya kita udah pernah bahas sih untuk EOS itu satu bulan yang lalu dan sekarang kita akan coba untuk lihat posisinya EOS hari ini ini diperdagangkan di kisaran 10.300 rupiah jadi pergerakan EOS belakangan ada sedikit tanda-tanda kenaikan tapi ini masih melihat lagi nih gimana kondisi dari pergerakan dari Bitcoin seperti apa jadi EOS ini adalah sebuah koin dia punya blockchain sendiri dimana saat ini peringkatnya ada di 53 di CMC teman-teman kalau kita lihat dari informasinya ini adalah sebuah platform yang dirancang untuk memungkinkan pengembang membangun aplikasi terdesentralisasi atau di apps di atasnya berita terbaru video kemarin kita udah ulas sih sebenarnya bagaimana EOS itu melakukan upgrade dan so far memang beritanya cukup relate sampai sekarang ya this week adoption through EOS ethereum virtual machine jadi upgrade-nya berlangsung teman-teman dan ini adalah sebuah upgrade dengan tujuan ya supaya EOS ini bisa mendapatkan akses lebih besar exposure terhadap platform-platform yang memang sudah cukup mapan seperti yang ada dibangun di blockchainnya ethereum jadi ini tentunya adalah sebuah good news untuk EOS ya jadi EOS sendiri ya ini akan growing dalam hal defy mereka community dan juga EOS virtual machine ini akan membantu mereka dalam hal meningkatkan transaksi yang lebih besar volume perdagangan yang masuk di blockchain EOS itu akan cenderung lebih besar lagi nah nanti kan diharapkan dengan lebih banyaknya adopsi terhadap EOS tentunya EOS sebagai bahan bakar dari blockchain ini ya diharapkan bisa untuk permintaannya kembali meningkat ya kita akan lihat seperti apa nanti ini progresnya ini progresnya sedang berlangsung teman-teman dan masih akan dikerjakan ya itu terus emm adopsi tadi dari dari Twitter sendiri mereka cukup aktif melakukan ama semacam ama gitu ya ini dia lakukan di YouTube teman-teman EOS fireside chat jadi teman-teman bisa ikutin live-nya dan teman-teman bisa nanya sesuatu di sana jadi itu yang mereka kerjakan kemudian ini soal ekosistem mereka multichain EOS air drip campaign teman-teman ini sebuah campaign apa ya ini tujuannya adalah untuk improve ya user experience meng para pengguna yang menggunakan EOS itu diharapkan bisa untuk mendapatkan apa ya sebuah komplementary gas atau diskon gas fee teman-teman atau transaksinya dipermurah ya dibikin lebih murah lagi jadi ini upgrade juga yang mereka lakukan tentunya ini akan bisa untuk meningkatkan potensi EOS mendapatkan adopsi dari para kalangan ini apa nih ini ada permintaan atau ada salah satu orang yang tinggi dari EOS ya kayaknya keluar ya larus Iya fast larus ya saying goodbye to 20 our amazing college Oh ini ada satu yang luar dari proyek EOS ya itu sih teman-teman kalau kita lihat dari proyek-proyeknya ini nggak terlalu banyak pemberitaan juga sih kalau kita lihat ya ini terakhir mereka itrium virtual machine mainnet upgrade di 20 Juni teman-teman karena kan udah tanggal 23 ya yaitu terus ini kalau kita lihat dari mereka punya apa namanya mainnya teman-teman transaksi yang terjadi cukup-cukup aktif ya di blokin EOS dalam waktu beberapa detik saja ada banyak transaksi yang dilakukan di blokin ini jadi bisa dibilang progress daripada blokin ini sudah berjalan dan tentunya masih banyak para pengguna yang menggunakan blokin ini ini beberapa proyek-proyek yang mereka udah kerjain teman-teman ada next new deks salah satu deks yang ada di EOS kemudian gender EOS Binance salah satunya yang juga masuk sebagai corporate disini beberapa akun yang cukup aktif ya itu dari mainnetnya mungkin kita bisa lihat dia di top account ya account ini adalah beberapa kepemilikan daripada wulet-wulet yang ada di EOS yang paling mendominasi adalah play up land me ya punya kepemilikan holder ya holder dari EOS sebanyak 29,74 persen jadi ini kepemilikan mayoritasnya dipiliki oleh play up land me kemudian ini ada EOS upbit call gold wallet yang ada di api itu punya sekitar 13 persen kita nggak bisa sih lihat untuk detailnya seperti apa terus dibainan kode-wallet juga ada ini sekitar 7 persen Oh kita bisa cek guys ini menarik nih kita bisa cek eh transaksi yang terjadi enggak kelihatan ya em power up ya nggak kelihatan sih gimana transaksinya apakah ada dana yang masuk atau keluar itu cenderung tidak terlihat nih jadi kita nggak bisa bisa detect ah itu sih temen-temen dari berita terbaru mereka udah celebrate mereka udah lima tahun nih celebrate five years of speed performance and resilience jadi ia sendiri termasuk projek-projek yang udah cukup mapan ya udah udah lama nih meluncur dia barengan kayak Hyperium dan kawan-kawan emm ya itu sih teman-teman kalau kita lihat dari supply-nya saat ini EOS peredaran supply-nya ada di kisaran 1 miliar coin sudah capai maksimum supply eh belum maksimum supply sih suplai maksimumnya nggak ada teman-teman Oke kita akan langsung lihat dari pergerakan catnya seperti apa EOS sendiri dia so far breakdown dari yang namanya level strong support di kisaran area 0,8 dolar posisinya cenderung kurang begitu bagus ya karena dia sudah breakdown otomatis dia tidak punya all-time low di bawah teman-teman kita pakai chart binance kok dikit banget ya sampai Oh udah 2018 nih harga EOS ternyata turun terus ya sejak 2018 bahkan bear marketnya kemarin pun juga turun paling sampai dua dolar tapi at the end semakin kesini harganya justru makin drop nih buat EOS berarti ada something yang harus kita lihat sebagai sesuatu untuk diperbaiki untuk EOS ya secara pergerakan EOS ini bergerak di dalam sebuah apa ya mungkin channel penurunan atau kita bisa bilang ini sebagai sebuah polling wage maybe dan sekarang posibilitinya adalah kita masih menunggu rebound terjadi pada pergerakan EOS kita udah melihat di sini mulai ada tanda rebound dengan volume perdagangan yang sedikit meningkat cuman memang kita harus sadari bahwasannya BTC Dominance masih cukup tinggi ya dengan pergerakan Bitcoin yang cenderung stabil cuma kalau dari indikator RSI teman-teman bisa perhatikan kita zoom out dulu ini aku klik ini nah kita zoom out ya untuk RSI nya kalau teman-teman perhatikan di menu eh di apa namanya di indikator yang di bawah ini indikator RSI menunjukkan bahwa EOS ini sudah menunjukkan level jenuh jualnya di perdagangan kisaran 14 Juni teman-teman dan itu merupakan posisi yang cukup menarik untuk kita perhatikan sebagai sebuah sinyal reversal buat EOS cuman disini aku sendiri masih melihat apa ya ada sesuatu yang perlu kita lihat lebih dalam lagi karena volume perdagangannya sebenarnya mengindikan hal yang positif cuman dari pergerakan Smart Money kita belum mendeteksi itu teman-teman jadi ya kemungkinannya kalau kita persentasekan mungkin sekitar 60% ya baru 60% belum benar-benar terkonfirmasi kemungkinan naik jadi ya kita masih harus menunggu sih untuk tanda-tanda reversal yang lebih lebih jelas lagi untuk sekarang sementara kalau kita lihat dari time per 4 jam pergerakan EOS sudah capai level jenuh eh ya di sini kelihatan RSI nya sudah mencapai level jenuh beli ya teman-teman sementara posisi Smart Money baru aja muncul tapi enggak berlangsung lama drop lagi karena memang cenderung kebanyakan lebih fokus sama gerakin Bitcoin Nah untuk sekarang posisi EOS dia punya level resistance di kisaran 0,8 dolar dan ya kalau Yes mau apa namanya mau melanjutkan tren kenaikan tentunya dia harus menembus level strong support strong resistance ini temen-temen di 0,8 dolar itu akan menjadi challenging untuk EOS let's say kalau dia berhasil naik level tersebut maka target berikutnya adalah EOS bisa aja growth kembali menguat sampai 0,9 atau bahkan ke satu dolar lagi sebulan lalu kita bahas pergerakan EOS itu ada di sini ya so far dia memang sudah breakdown dan dia sekarang pergerakannya cenderung berusaha buat recover lagi ya itu semoga upgrade daripada ini kompatibelnya dia sama itu diompetual mesin bisa membawa angin segar buat pergerakan EOS kedepannya tentunya kita lihat juga gimana adopsi daripada Bitcoin karena kan kemarin Bitcoin diterpa banyak good news nah teman-teman kita punya komunitas diskusi nih di telegram kita ada banyak sekali update soal berita-berita terbaru ya semuanya sudah aku perbarui jadi buat teman-teman yang mau dapetin update-update terbaru daripada dunia blockchain jangan ragu lagi langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi join di sana itu gratis enggak ada biaya teman-teman hati-hati sama penipuan ya kita enggak ada enggak ada grup berbayar enggak ada titip dana dan lain sebagainya pokoknya enggak ada fasilitas berbayar jadi kalau ada yang nawarin kalian aneh-aneh mengatas nama saya itu bukan saya oke gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih